Kita ke kabar lainnya pemirsa, apakah Anda bernama ASEP? Nah siap-siap untuk menghadiri silaturahmi ASEP sedunia yang akan digelar pada 15 dan 16 Juli 2023 nanti di Sarana Olahraga di wilayah Garjawa Barat. Iya betul, acara ini akan menghadirkan 1 juta nama ASEP di seluruh Indonesia. Apakah Anda bernama ASEP? Nah jika Anda bernama ASEP, siap-siap pada tanggal 15 dan 16 Juli 2023 menghadiri silaturahmi ASEP sedunia. Kegiatan silaturahmi yang terbilang unik ini ternyata mengundang 1 juta nama ASEP di seluruh Indonesia. Dan acara ini akan dikelar di Sarana Olahraga Adi Wijaya Garjawa Barat. Undangan silaturahmi nama ASEP sejogat ini juga telah disebar lewat media sosial serta pakuan ASEP yang tersebar di tanah air. Kami ini selalu evaluasi, tiap hari, minggu, sabtu, kita adakan evaluasi besar berkaitan dengan tugas para seksi berkaitan untuk pencapaian jumlah ASEP yang kita harapkan. Di evaluasi kekurangannya itu apa, kemudian yang sudah dilaksanakannya itu apa, langkah yang harus dilanjutkan itu seperti apa. Bahkan Kabupaten Garut itu ada 76.128 nama ASEP. Belum luar jauh, belum luar Kabupaten Garut. Karena kami pun dapat informasi, teman-teman yang ASEP dari luar negeri pun akan hadir. Dari Jepang, dari Singapura, kemudian dari Bosnia, itu akan hadir. Apalagi ASEP yang ada di Indonesia ini, sudah konfirmasi dari Papua, dari Aceh, Kalimantan, Sulawesi, Flores, mereka mau ada hadir. Karena ini acara yang luar biasa, mempertemukan nama-nama ASEP yang jarang terjadi seperti itu. Silaturahmi ASEP ini akan menghadirkan nama ASEP untuk saling tolong-menolong dan juga diisi dengan kegiatan bakti sosial, donor darah, hingga bazar UMKM. Dari Garut Jawa Barat, Taufik Hidayah, TVU menggabarkan. Pemirsa kurang 10 hari lagi puncak Haji Wukuf di Arafah ini akan berlangsung. Tenda-tenda Wukuf mulai dipersiapkan di Padang Arafah. Beginilah suasana tenda jemaah haji di Arafah, Mekah Arab Saudi. Dan dilakukan di lokasi tempat Wukuf 9 Jul Hijah nanti. Lebih lengkap pemirsa mengenai persiapan di sini bisa Anda simak di program Panggilan Baituloh sesaat lagi usai program kabar siang.